Sistem Reproduksi Wanita Genetalia ini terdiri dari genetalia eksterna dan genetalia interna Yuk kita simak sama-sama Baik, ini adalah gambar genetalia eksterna atau alat kelamin yang tampak dari luar Genetalia eksterna terdiri dari Monsfubis Kemudian ini adalah Labia Mayor Ini adalah Labia Minor Kemudian ini adalah Clitoris Ini adalah Uretra Kemudian ini adalah Himen atau Selaput Dara Kemudian ini adalah Pagina Kemudian ini adalah Festival Kemudian ini adalah Anus Nah di bagian genetalia eksterna juga terdapat dua kelenjar Yaitu satu, kelenjar skin yang terletak di kedua sisi lubang uretra Kelenjar skin ini mirip dengan kelenjar prostat pada laki-laki Kelenjar skin ini menghasilkan mongkus atau selaput lendir Kemudian yang kedua yaitu kelenjar Bartolin Yang terletak di setiap sisi lubang pagina Kelenjar ini menghasilkan cairan untuk membantu melumasi pagina Nah selanjutnya genetalia interna Genetalia interna adalah alat kelamin yang tak tampak dari luar atau yang terletak di bagian dalam Nah genetalia interna ini terdiri dari Uterus Yang berfungsi untuk menampung sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau siap untuk dilahirkan Nah kemudian ini adalah ovarium Yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks pada wanita seperti estrogen dan progesteron Nah kemudian ini adalah tuba falofi Sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke Uterus atau rahim pada saat ovulasi Tuba falofi ini juga sebagai tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma pada saat pembuahan Nah kemudian ini adalah cervix Cervix ini tempat memproduksi mokus atau selaput lendir Yang lendir itu fungsinya sebagai untuk menyalurkan sperma menuju ke rahim pada saat berhubungan seksual Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul Bentuk panggul itu ada 4 jenis Yaitu 1. Dinosuit Bentuk panggul ini hampir mirip dengan lingkaran Nah yang kedua Bentuk panggul android Bentuk panggul ini hampir mirip dengan bentuk hati Nah kemudian Yang ketiga Bentuk panggul antropoid Bentuk panggul ini hampir mirip dengan segitiga Nah kemudian yang kelima Bentuk panggul pelati poloid Bentuk panggul ini hampir mirip dengan oval Pelvis terbagi menjadi dua bagian yaitu pelvis mayor dan pelvis minor Yang pertama pelvis mayor biasa disebut dengan false pelvis Letaknya di atas linea terminalis dan berfungsi untuk menyokong abdomen Kemudian pelvis minor Atau biasa disebut dengan true pelvis Letaknya di bawah linea terminalis dan berfungsi untuk menyokong organ reproduksi Baik saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tulang panggul Nah tulang panggul ini dibagi menjadi 4 Yang pertama 2 tulang kokse Kemudian 1 sakrum Kemudian 2 tulang kokse Nah tulang kokse dibagi menjadi 3 Yang pertama ilium, iscium, dan pubis Nah terus ilium ini dibagi menjadi kerista iliaka yang tebal Kemudian ini spina iliaka Kemudian yang di depan spina iliaka anterior superior Nah yang di belakang spina iliaka anterior inferior Nah ini spina iliaka posterior superior Nah yang di belakang spina iliaka posterior inferior Sium dibagi lagi Ini tuber istiadica Kemudian yang bulat ini poramen obturatorium Nah kemudian ini Yang ini acetabulum Nah yang di belakang spina istiadica Kemudian pubis dibagi menjadi 3 Yang pertama romus superior osis pubis Kemudian romus inferior osis pubis Kemudian yang membentuk segitiga ini Namanya arcus pubis Sakrum dibagi menjadi 2 Yaitu promontorium Yang di atas ini Kemudian yang bolong-bolong Foramina sacralia anterior Kemudian tulang coxigius Terdiri dari 3-5 ruas tulang Nah selanjutnya kita akan bahas Sendih atau artikulasio Disini ada artikulasio sacroiliaka Yang menghubungkan tulang sakrum dengan ilium Nah kemudian Sacro coxigius Yang menghubungkan sakrum dengan tulang coxigius Nah yang terakhir adalah Artikulasio simpsis pubis Selanjutnya adalah ligamentum Ada beberapa ligamentum Yaitu Ligamentum sacroiliaka Yang kedua Ligamentum sacro tubersum Kemudian yang ketiga Ligamentum sacro coxigius Dan ini Ligamentum pubisium Dan yang ini Ligamentum sacro spinosum Selanjutnya adalah otot atau muskulus Nah disini Ada muskulus obturatorius internus Kemudian ada muskulus Muskulus pinter ani externus Nah kemudian Ada muskulus coxigius Nah muskulus iliococigius Lalu ada muskulus verinea Transversus sufervisialis Lalu ada muskulus verinea Transversus profundus Selanjutnya pengukuran panggul luar Tujuannya untuk menilai keadaan dan bentuk panggul apakah terdapat kelainan Atau keadaan yang dapat menimbulkan penyulitan pada saat persalinan Nah yang pertama Distansia spinarum Dilakukan di bagian spina iliaca superior-imperior Jarak normal distansia spinarum Yaitu 23-26 cm Selanjutnya Distansia cristarum Selanjutnya 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 Distansia cristarum Yaitu Pemeriksaan yang dilakukan di bagian krista iliaca Di bagian kanan dan kiri Di bagian kanan dan kiri Jarak normal distansia cristarum Yaitu 26-29 cm Selanjutnya Konjugata eksternal Yaitu Pemeriksaan yang dilakukan pada ujung simpisis pubis Ujung simpisis pubis Dan ujung Prosesus ruas Prosesus ruas tulang rumbal Rumbal yang kelima Tulang rumbal yang kelima Jarak normalnya 18-20 cm Selanjutnya Lingkar panggur Dilakukan di atas simpisis pubis Kepertengahan antara spina iliaca anterior Superior Dan drometer mayor setiap Dan melingkari Keseluruhan panggul Jarak normalnya 80-90 cm Terima kasih telah menonton